Intro Bupati Barito Selatan Edy Raya Samsuri perintahkan penundaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka menyusul adanya surat edaran SKB 4 Menteri terkait penundaan kegiatan pembelajaran di sekolah secara tatap muka Sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Barito Selatan memutuskan menunda pembukaan sekolah lantaran situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung melandai Izin pembukaan sekolah itu sebelumnya telah diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mulai Januari 2021 Namun kasus COVID-19 masih meningkat sehingga kegiatan sekolah tatap muka ditunda Demikian disampaikan Bupati Barito Selatan Edy Raya Samsuri saat ditemui usai main sepak bola di Stadion Batuah Buntok Lebih lanjut Bupati mengatakan sebelumnya di Barito Selatan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah bulan Januari Namun karena kondisi COVID-19 tak kunjung meredah sehingga akhirnya harus ditunda Direncanakan bulan Maret mendatang akan dicoba kegiatan sekolah tatap muka Keputusan itu juga sudah disepakati melalui rapat bersama Satuan Tugas COVID-19 Barito Selatan Bupati juga menyampaikan penundaan sekolah tatap muka ditetapkan melalui rapat yang dituangkan dalam surat edaran tentang peningkatan COVID-19 dan disampaikan kepada instansi terkait juga kepada seluruh sekolah Edy Raya juga menegaskan penundaan kegiatan belajar di sekolah tersebut harus dipatuhi karena menyangkut dengan kesehatan dan keselamatan para siswa Sementara itu Kepala Kemenak Barito Selatan Haji Tuwaini usai melakukan syukuran HAP ke-75 di halaman kantor Kemenak setempat juga menyampaikan seluruh sekolah yang bernaung di bawah asuhan Kemenak juga mengikuti arahan dari pemerintah Terlebih diterimanya surat edaran dari Bupati Barito Selatan yang menyatakan penundaan kegiatan belajar mengajar di sekolah Sesuai dengan SKB empat menteri mungkin kita akan berundah karena vaksin sudah datang kemungkinan kita mengikuti pusat mungkin Maret nanti apabila memang sudah zona kita dari puluh ini menjadi hijau mungkin kita akan melakukan melakukan peruturan yang baik agar nanti kita bisa bersukur Baik, awalnya kita manut dengan surat edaran Menteri Pendidikan Memang dipersiapkan, ditambah lagi ada surat edaran dari Pak Bupati Kemudian dari pihak Kementerian Agama memang bunyinya itu mengedepankan mengedepankan protokol kesehatan Nah, oleh karena itu harapan kita melalui peringatan itu di antaranya sekolah yang disiapkan rencana tanggal 11 ternyata ada lagi edara mantel Pak Menteri dibatalkan kita mengikuti itu ya termasuk di dalam Pak Bupati mungkin itu ya dihimbau kepada seluruh masyarakat Barito Selatan untuk mencegah penularan dan memotong mata rantai penularan virus corona supaya mematuhi protokol kesehatan selalu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah menjaga jarak dan hindari kerumunan orang banyak juga selalu mencuci tangan dengan sabun di wasu dalam air yang mengalir dari Buntok Tim Liputan Barito News melaporkan satu penularan dari Buntok terima kasih telah menonton!